Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau membahas aturan-aturan yang ada dalam pertandingan panahan Nah, buat kalian yang penasaran aturan-aturan apa aja sih yang ada di dalam pertandingan panahan Nah, tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Nah, feel love, kalian juga pasti tahu sendiri ya kalau misalnya cabang olahraga panahan adalah salah satu olahraga yang paling mendebarkan Tetapi kalian juga harus ingat bahwa olahraga ini juga bisa berbahaya loh kalau tidak dilakukan tindakan pengamanan yang tepat baik buat pemanah pemula atau pemanah profesional atau atlet yang udah profesional penting untuk mengetahui dan mengikuti peraturan keselamatan di lapangan panahan Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas peraturan keselamatan dan etika yang harus diketahui oleh setiap pemanah agar dapat menikmati olahraga ini sepenuhnya sambil menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang sekitar Nah, aturan di lapangan panahan itu dibagi menjadi dua ya Finet Lovers ada aturan keselamatan dan ada aturan etika yang pertama bakal aku bahas itu ada aturan keselamatannya dulu ya walaupun aturan keselamatan dan aturan etika mungkin kedengeran serupa ya tapi keduanya itu adalah kategori aturan yang berbeda yang harus dipatuhi pada saat kalian berpartisipasi dalam olahraga panahan aturan keselamatan ditetapkan untuk melindungi semua orang yang ada di lapangan dari keselakaan ataupun cedera beda sama aturan etika kalau misalnya aturan etika itu adalah aturan khusus dan pedoman sosial yang dirancang untuk memastikan agar semua orang yang berada dalam lapangan merasa nyaman dan dapat menikmati pertandingan tersebut Nah, aturan keselamatan sendiri dirancang untuk meminimalkan resiko terjadinya kecelakaan atau cedera di lapangan tembak aturan keselamatan lapangan tembak dapat mencakup pedoman tentang dimana penembak harus berdiri dan kemana mereka harus mengarahkan anak panah mereka sedangkan aturan keselamatan pribadi mencangkup tentang tetap waspada dan menyadari pemanah lain di lapangan tembak dan menghindari gangguan keselamatan sendiri merupakan aspek terpenting dalam olahraga apapun ya Nah, aku sekarang mau ngasih tahu beberapa aturan keselamatan yang ada pada cabang olahraga panahan yang pertama kalian harus selalu mengarahkan anak panah ke arah bawah jangkauan ya Nah, pemanah harus mengarahkan anak panahnya ke bawah artinya ke arah sasaran atau menjauh dari orang lain ini memastikan agar seseorang di garis tembak tidak akan terkena anak panah nyasar ya, vignette lovers selain itu juga pemanah tidak boleh mengarahkan anak panahnya ke siapapun bahkan saat bercanda seperti itu dan pemanah juga harus selalu waspada kemana anak panahnya mengarah aturan ini juga berlaku pada saat para pemanah itu berjalan sambil membawa anak panah atau dalam kondisi tidak sedang menembak dengan selalu mengarahkan anak panahnya ke arah bawah pemanah dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan dan memastikan lingkungan tembak yang tetap aman Nah, yang kedua harus menjaga busur dan anak panah kalian dalam kondisi baik kalian harus memeriksa tali busur kalian dari keausan dan anak panah kalian dari repakan dan pastikan ujung anak panah kalian juga terpasang dengan aman busur atau anak panah yang rusak dapat patah dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan jadi penting buat kalian memeriksa peralatan panahan kalian secara teratur ya, filof kalau misalnya kalian melihat kerusakan pada peralatan panahan kalian kalian harus memperbaiki atau mengganti peralatan panahan kalian sebelum digunakannya lagi karena sebagus apapun peralatan panahan kalian itu tuh punya masa keadaan luarsannya masing-masing Nah, peraturan keselamatan yang berikutnya adalah tetap berada di belakang garis tembak aturan ini penting untuk keselamatan semua orang di lapangan tembak, lo filof pemanah harus selalu berada di belakang garis tembak yang ditentukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan cedera pemanah tidak boleh melangkahi garis tembak sampai semua pemanah selesai melakukan tembakan dan lapangan tembak dinyatakan aman ini memastikan bahwa semua orang yang berada dalam lapangan tersebut tetap dalam kondisi aman yang selanjutnya juga peraturan yang kalian itu harus selalu menunggu izin untuk mengambil anak panah kalian setelah kalian melepaskan anak panah atau merilis anak panah pemanah harus menunggu izin dari petugas lapangan untuk mengambil anak panah kalian ini memastikan tidak ada seorang pun yang berada di garis tembak atau beresiko terkena anak panah saat mencabut anak panah dari target sasaran pemanah tidak boleh mencabut anak panahnya secara paksa karena ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada anak panah atau menyebabkan cedera sebaliknya mereka harus menggunakan alat penarik anak panah atau yang biasa disebut aeropuller atau meminta bantuan petugas, lapangan, atau instruktur ini memastikan agar anak panah kalian tercabut tanpa kerusakan dan tanpa menyebabkan cedera nah itu dia ya finet lovers aturan-aturan keselamatan yang harus kalian patuhi pada saat kalian berada di lapangan panahan atau sedang berada di perlombaan panahan nah lanjut aku sekarang mau menjelaskan tentang peraturan etika yang harus kalian lakukan pada saat kalian perlombaan panahan atau berada di lapangan panahan sebenarnya aturan etika sendiri tidak terlalu formal ya finet lovers tetapi sama pentingnya untuk menciptakan pengalaman positif bagi semua pemanah yang berada di lapangan tersebut aturan ini dapat bervariasi dari satu tempat ke satu tempat lainnya tetapi secara umum berfokus pada sikap hormat dan perhatian terhadap orang lain di tempat tersebut etika merupakan bagian penting dari budaya memanah dan membantu memastikan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi semua peserta nah sekarang aku bakal ngejelasin etika lapangan apa aja sih yang harus kalian terapkan pada saat kalian berada di lapangan olahraga panahan atau sedang berada dalam lingkungan perlombaan panahan ya finet lovers yang pertama kalian harus menghargai jangkauan dan peralatan aturan etika pertama adalah menghormati lapangan dan peralatan jangan mengotori, mencoret-coret atau merusak lapangan atau fasilitas yang ada di lapangan tersebut jika kalian mau istirahat kalian harus meletakkan peralatan panahan kalian di tempat yang aman dan jauh dari garis tembak ya filof kalian juga harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian tempat lapangan atau area perlombaan yang sedang kalian gunakan pastikan kalian untuk mengambil sampah atau serpihan yang kalian bawa dan membuangnya dengan benar ya filof selain itu hindari meninggalkan barang pribadi atau peralatan panahan kalian di tempat yang dapat menyebabkan bahaya tersandung atau menghalangi para pemanah lain nah yang selanjutnya kalian harus menghormati pemain lainnya panahan adalah aktivitas yang tenang dan terfokus ya filof dan kalian juga penting banget untuk menghormati sesama pemanah pada saat sedang di lapangan ini berarti kalian harus menghindari perilaku apapun yang dapat mengganggu orang lain saat mereka sedang memanah misalnya hindari berbicara dengan suara keras atau membuat suara yang berlebihan ya filof demikian pula kalian jangan menyentuh peralatan panahan milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya karena hal itu sendiri tidak sopan ya filof dan berpotensi menimbulkan bahaya selanjutnya kalian juga harus menunggu giliran kalian kalian harus selalu menunggu giliran kalian sebelum kalian menginjak garis tembak ya hal ini bukan cuma untuk meningkatkan keselamatan aja tetapi juga kalian itu secara tidak langsung menunjukkan rasa hormat kepada pemanah lain di area tersebut kalau misalnya kalian coba untuk menembak di luar giliran kalian kalian itu dapat menyebabkan masalah keselamatan dan mengganggu arus arena sebaliknya kalian harus bersabar dan menunggu giliran kalian nah yang selanjutnya adalah diam kalian harus menjaga kebisingan semaksimal mungkin selama berada di dalam lapangan ini penting karena suara keras dapat mengejutkan pemanah lain dan beresiko mereka kehilangan fokus mereka ya filof kalau misalnya kalian perlu berbicara berbicara dengan nada yang pelan atau kalian sebisa mungkin menjauhi garis tembak dulu ya selain itu kalian juga harus menghindari penggunaan perangkat elektronik seperti telepon atau pemutar alat musik di dalam arena lapangan tersebut nah yang selanjutnya kalian harus mengikuti aturan berpakaian banyak tempat latihan atau lapangan panahan yang mengharuskan etika aturan pakaian ya filof seperti sepatu harus tertutup atau pakaian yang menutupi bahu hal-hal ini untuk memastikan keselamatan semua pemanah dan mencegah terjadinya kecelakaan selalu baca dan ikuti aturan pakaian di tempat atau lapangan panahan sebelum kalian datang ke lapangan tersebut ya filof nah intinya keselamatan adalah hal terpenting dalam setiap olahraga khususnya olahraga panahan dan sangat penting untuk kalian mengikuti aturan dan panduan yang diterapkan untuk memastikan keselamatan semua orang dengan memahami dan mengikuti setiap aturan keselamatan untuk area lapangan panahan kalian dapat mengikuti olahraga ini dengan tenang ya filof nah filof mungkin segitu dulu pembahasan aku tentang aturan keselamatan dan aturan etika yang harus kalian patuhi dalam pertandingan panahan atau pada saat kalian sedang berada di lapangan panahan nah buat kalian yang lagi cari peralatan panahan nih kalian boleh banget aja langsung chat admin kita di nomor ini atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia Shop Isang Bukalapak kita atau kalau misalnya kalian mau lihat perlengkapan panahannya secara langsung sambil konsultasi langsung sama staff Inet Archeri juga boleh banget gimana sih caranya? caranya kalian bisa langsung aja datang ke store cabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo ya dan kalau misalnya kalian mau cek katalog harga lainnya kalian boleh klik link di bawah ini nanti linknya aku taruh di deskripsi juga ya dan jangan lupa juga follow Instagram kita di Advinet Archeri Official karena di Instagram kita juga kita bakal share hal-hal menarik seputar dunia panahan nah filof segitu dulu video aku kali ini buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa ditekan tombol like buat kalian yang punya request yang aku ngebahas barang lain atau punya pertanyaan seputar dunia panahan kalian juga boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Piment Archeri Official bye-bye hi filof aku juga mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya di klik terus ditonton